Ucap kasih kami sampaikan, berikutnya, sambutan dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara, Bapak Haji Ahsan Muhyiddin SEMM, kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Alhamdulillah. 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 ketika saya selesai sekolah, kita juga gak tahu sekarang itu posisinya akan seperti ini dan anak-anak nanti ini juga sama 2-3 tahun ke depan itu nanti akan jadi apa, maka yang perlu kita lakukan adalah bersiap diri menyiapkan diri kita untuk bisa selalu adaptif selalu bisa menyesuaikan dengan kondisi apapun yang mungkin saja bisa terjadi, kapanpun itu akan terjadi maka saya berpesan, teruslah untuk belajar jangan pernah berhenti untuk tidak belajar karena kita harus menyiapkan diri kita dalam proses adaptasi, kemajuan dan perubahan-perubahan yang sangat mungkin akan terjadi cepat sekali kita tidak bisa menyangka siapa tahu tiba-tiba 2 tahun yang lalu kita terkena COVID-19 dan tatanan kehidupan kita berubah luar biasa dulu tidak ada yang berpikir pendidikan dilakukan secara jarak jauh dengan adanya COVID-19 kita harus belajar dengan jarak jauh semua teknologi disesuaikan ilmu pengetahuan orang berpikir bagaimana ini mencari solusi sehingga silatur rahim tetap terjalin kemudian pendidikan tetap berjalan dengan baik karena kita harus menyiapkan generasi-generasi yang akan datang dengan generasi-generasi yang memang benar-benar tangguh siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi dan kemarin kita sudah diuji dan sekarang perkembangan akan tidak hanya jalan tetapi sudah berlari begitu cepat bahkan tadi Pak Hamdi mengatakan bisa pesawat itu terbangnya kita tidak bisa mengira sehingga ketika kita tidak nanti tidak antisipasi dengan hal-hal yang seperti ini maka kita akan ketinggalan jauh maka kita nanti akan jadi penonton setia karena generasi Indonesia sudah diawali dengan munculnya salah satu anak bangsa yang luar biasa yaitu Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibi dan kami harap ada anak-anak dari Man Dua Keling setidaknya mengikuti jejak dari beliau-beliau yang telah mendahului kita ini Bapak Ibu sekalian yang kami hormati pesan yang kedua yang perlu saya sampaikan jadi setidaknya nanti ada tiga pesan jadi pesan yang pertama sudah saya sampaikan pesan yang kedua ini saya menyitir apa yang disampaikan oleh Seh Mutawali Asyarawi bahwa rezeki itu ada empat derajatnya ini karena tadi dipesani Pak Hamdi untuk memberikan pesan dan kesan kepada anak-anak dan kepada orang tua juga ini sehingga nanti ini cocok untuk kami sampaikan dalam kesempatan ini dari Seh Mutawali Asyarawi menyampaikan bahwa rezeki itu ada empat derajatnya yang paling bawah derajat rezeki itu adalah Al-Malu Wa Adana Darujat rezeki yang paling rendah yang paling bawah itu adalah ketika kita mendapatkan rezeki berupa materi jadi uang mobil harta benda itu adalah rezeki yang paling terbawah derajatnya jadi jangan berbangga ketika kita punya uang banyak punya mobil punya rumah mewah dan lain sebagainya itu menganggap bahwa itu adalah rezeki kita yang luar biasa bukan itu adalah rezeki yang paling terbawah kenapa? karena rezeki ini akan diberikan oleh Allah tidak hanya kepada orang-orang yang mutakin tapi untuk orang semuanya karena Allah adalah rahmatan lil alamin jadi rahmat Allah tidak hanya untuk yang Islam saja tetapi di luar Islam itu juga diberikan rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini yang harus dipahami sehingga jangan kemudian kita hidup hanya ingin mengejar mendapatkan rezeki berupa harta benda semata kemudian yang kedua adalah derajat yang kedua adalah walafiyah ala darujat rezeki sehat jadi ternyata rezeki sehat itu tertinggi setelah harta benda maka ketika kita dapat rezeki sehat itu harus dinikmati harus disyukuri harus digunakan untuk hal-hal yang positif kepada anak-anak yang masih dalam usia belajar terus tuntutlah ilmu jangan pernah berhenti dalam posisi yang hanya sampai di mandua jepara tantangan masa depan anda masih jauh jadi tantangan ke depan itu masih jauh masa depan anda masih lama maka berproses untuk menuju masa depan yang lebih cerah dan yang lebih baik kemudian derajat yang ketiga adalah rizki mendapatkan anak-anak yang soleh dan soliha jadi Bapak Ibu ini harus berbangga karena anak-anak panjenekan semua ini adalah diluluskan dari pendidikan mat drasa dimana pembelajarannya tidak hanya pembelajaran umum tetapi juga dibekali dengan pembelajaran pembelajaran agama ketika anak-anak kita ini adalah anak-anak yang soleh soliha anak-anak yang cerdas dan berahlakul karima ini yang untung adalah kedua orang tua karena anak-anak ini adalah anak-anak yang bisa dibanggakan oleh kedua orang tua dan juga dibanggakan oleh masyarakat di sekitarnya sehingga nanti anak-anak ini tidak menjadi penyakit sosial tetapi benar-benar menjadi generasi-generasi yang mampu membawa ke depan khususnya bangsa Indonesia yang berikutnya adalah waridho rabbil alamin rizki yang keempat adalah rizki mendapatkan rizho dari Allah subhanahu wa ta'ala ini derajat yang paling tinggi ketika kita sudah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala apapun yang kita inginkan insyaallah akan kesembadan maka berusah untuk selalu mendapatkan rizho dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadi orang-orang yang mutakin untuk mendapatkan rizho dari Allah maka anak-anak jangan dilupakan dan ini memang sudah sesuai dengan Quran rizhonya Allah tergantung pada rizhonya kedua orang tua maka kalau anda ingin semuanya sukses selalulah berdoa selalulah berharap mendapatkan rizho dari kedua orang tua dan juga rizho dari kedua guru kita atau bapak ibu guru kita baik diman dua maupun guru-guru yang lain yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu kepada kita mulai dari kecil sampai dewasa itu bapak ibu sekalian yang kami hormati dua hal yang perlu saya sampaikan yang perlu kami tekankan disini sehingga mudah-mudahan lulusan santri-santri dari Mandua Jepara benar-benar menjadi anak-anak yang cerdas soleh-soleha dan memiliki ahlakul karimah dengan masa depan yang cerah amin ya robbal alamin yang terakhir yang perlu saya sampaikan pesan dari pemerintah karena besok senen itu adalah pengumuman jadi model pengumuman sekarang sudah berbeda Anda lulus itu bukan sesuatu yang pantut dibanggakan jadi saya sampaikan kelulusan yang Anda nanti capai itu adalah sesuatu yang tidak harus kita banggakan itu adalah baru awal kita akan menuju tahapan berikutnya untuk mencapai prestasi atau mencapai masa depan di waktu waktu yang akan datang maka pesan kami kepada madrasah tolong sampaikan pengumuman dengan cara-cara yang baik cara-cara yang santun cara-cara yang beradab kemudian kepada anak-anak ketika nanti sudah mendapatkan pengumuman dan dinyatakan lulus tidak perlu diluapkan dengan cara-cara yang berlebihan itu cara-cara kuno anak sekarang itu biasanya kan kalau ada cara-cara yang kuno biasanya dianggap ketinggalan atau keturunan dinosaurus kira-kira masih ada yang kepingin dikatakan sebagai generasinya dinosaurus atau kepingin dikatakan sebagai generasinya kera kera itu katanya kalau Darwin itu sudah mengalami revolusi atau evolusi menjadi kita-kita ini katanya Darwin tentu teorinya Darwin silahkan itu teori dari Darwin tetapi yang menurut keyakinan kita kita itu adalah keturunan Nabi Adam karena Nabi Adam kita punya cara-cara yang beradab dan beretika bersyukur ada jalannya bersyukur ada caranya karena kita adalah generasi-generasi yang berahlakul karimah maka kami sangat berharap jangan merepotkan Pak Babinza jangan merepotkan Pak Polsek dan jangan merepotkan siapapun di dalam rangka meluapkan kegembiraan kita ketika kita sudah dinyatakan lulus dari Mandua Jepara saya kira itu yang bisa kami sampaikan sekali lagi kami ucapkan selamat atas capean yang sudah diraih oleh Mandua Jepara dan anak-anakku sekalian di Mandua Jepara mudah-mudahan apa yang sudah dicapai dicatat sebagai amal soleh dan kemudian apa yang masih jadi cita-cita akan diridhoi dan dipenuhi diijabah oleh Allah SWT kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ucap kasih kami sampaikan Mandua Jepara plus keterampilan madrasah negeri yang memiliki segudang prestasi baik akademik maupun non-akademik dengan sembilan jurusan kelas unggulan sain tafit bahasa tata busana otomotif riset olahraga informatika dan tata boga akan menjadi bekal kami dalam menuju gerbang kesukseskan marilah kita sambut dengan gemuruh tepuk tangan opera van mandalika dan fashion show kelas-kelas unggulan kepada yang bertugas waktu sepenuhnya bersua Bungi gonjang kanji langit kelap-kelap kata sang soyos yang sang soyo panas 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 kipas kipas agroso pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pocap kacar itu diceritakan di sebuah desa terletak di wilayah kabupaten jebara paling utara ada sebuah desa sambung odot di desa sambung odot hidup seorang anak yang bernama joko leluh leluh adilah putra satu-satunya di seca manjala dan di manila seorang lurah di secah berkeinginan putranya akan menggantikan sebagai pemimpin di desa tersebut dan di kadang-kadang menjadi penggantinya untuk itu isca mencari sekolah tempat pendidikan putranya yang lebih baik mari kita saksikan sebuah cerita yang berjudul Joko Lelur Cari Sekolah saksikan di TKP Joko Lelur Joko Lelur Ibu 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 eh ada apa sih pak manggil-manggil Ibu lagi masa nih duduk dong Bu bu tiada terasa loh 15 tahun sudah kita berumah tangga anak sematawayang kita jokolelor sudah kelihatan tampangnya tampak gagahnya siluet ketampananku menurun di bajanya iya papi 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 malu Bu jika kedengaran tangga jokolelor memang menghasilkan tampananmu Pak sifat-sifatnya juga sangat mirip dengan Bapak mirip dengan kau juga istriku Pak akan kita sekolahkan dimana jokolelor tidak usah bingung Bu Bapak punya banyak kenalan nanti Bapak akan carikan infonya ya udah Bu Bapak tak berangkat kerja dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam hati-hati ya pak buah 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 Hai ibu para pormisra yang saya cintai kita saksikan berikutnya nanti semakin lama semakin seru yamah 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 awan awan siang tak begitu terik meski udara begitu panas setelah beberapa menit bergulir mereka berjalan dari musola habis menunaikan sholat buhur teman-teman Joko Lelun menuju basecampnya di pos ronda apa yang akan dibicarakan kita saksikan di TKP salatullah salamullah ala torah rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah merantau merantau kalau ke Jakarta sih kayaknya udah penuh kal apalagi ketaban dirimu nggak ke Jakarta gen aku mau mencoba peruntunganku di Kalimantan kata Pak Joko Widodo di sana ada IKN yang memerlukan banyak tenaga kerja iya kal yang serjana aja susah baca di kerja minimal tuh kamu harus punya keterampilan misal bahasa geris mucah cistus bisa betul-betul ke mesin aus bahasa gak hangus atau bahasa memulus bagus pakai bahasa yang bagus malu tuh dilihat Pak Yus eh maaf Pak Yus kecapelawasan di tengah-tengah percakapan datanglah Joko Lilur di tengah kebingungan mau melanjutkan sekolah di mana kita saksikan di TKP okei 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 hai 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 because logon ngomong kan Joko G, O, K, O Baca apa penonton? Lah, bahasa inggrisnya Joko apa? Boy kan? Eh, iya ya Boleh juga bahasa inggris Gak terlalu sih, bahasa inggrisku belum cacir-cacir Makanya aku mau daftar di Madu Jebara Berjajar Bu Anies Dari mana kamu? Dari kakak kelasku Eh, ngomong-ngomong Ya mana sih Bu Anies? Itulah yang cantik Ya mana tak? semuanya cantik-cantik bisa aja kau boy boy ajalah eh sob kamu tadi bilang mau daftar gimana gosipara ya memang sana ada apa aja aduh kamu ini kudet sih apa kudet kudet kal alias kurang update dengerin ya Boy di Banda Jepara tuh ada banyak sekali kestral kelas keterampilan loh ada kelas Sain, Tafit, olahraga, tata busana, bahasa, otomotif dan tata buka banyak sekali kan pasti kamu bingung mau pilih yang mana wah banyak juga ternyata kelas keterampilannya ya iya karena di Banda Jepara sudah menjadi 40 keterampilan satu-satunya loh di Jawa Tengah eh mungkin di Indonesia eh terus nama buatan Pak Dalang hehehehe koknya takok tau deh wah kuntul di tengah sawah betul tidak salah kalau kamu mau daftar di Banda Jepara kalau ada otomotifnya saya berubah pikiran mau sekolah dulu sebelum berantau kalau begitu ayo kita bahan bareng gantar di Banda Jepara tiba-tiba sambil tergopoh-gopoh Pak Kadis dan Bu Kadir sedang mencari putranya Joko Lelur tak hilang kemana ternyata Joko Lelur sudah ada di sini tapi Pak Kadis dan Bu Kadis mencari oke kita saksikan di TKP oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Penonton! Penonton! Oke kita lanjutkan ya Setuju? Ayo nonton! 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 Barang Opera Mandalika Sampailah mereka di Mandua Jepara Kebetulan Di Mandua Jepara Baru ada kegiatan fashion show Dari kelas Tata Busana Cerita berikutnya Kita saksikan Di TKP Dari 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 selamat menikmati 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 para pemain drama mencari sekolah selamat menikmati selamat menikmati sebagai ikal selamat menikmati selamat menikmati sepatah menikmati dari madrasah saya sebentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati Setelah acara ditutup, kami mohonkan seluruh wisudawan dan wisudawati bermusofah bersama seluruh Bapak Ibu Guru. Dilanjutkan foto bersama Bapak Ibu Guru dan seluruh pengisi acara. Mari acara kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Makan mie pakai nasi, minumnya air putih saja. Kami mohon pamit undur diri, mandalika, mandua jepara andalan kita. Syukur wa'ala khusnih timamikum. Wallahul mu'afiq ila akwamit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang telah hadir pada kegiatan ahidu dorosah kelas 12, mandua jepara tahun pelajaran 2023-2024. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Sallallahu Alaihah 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 Sambil Musafaha Yang sudah selesai Musafaha Bisa yang tadi belum foto silahkan menuju ke tempat foto Sallallahu Alaihah Sallallahu Alaihah Sallallahu Alaihah Sallallahu Alaih Wasallam 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 Terima kasih.